Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apa dimanapun berada Video kali ini kami akan membagikan faktor-faktor penyebab telinga kelinci turun sebelah Teman-teman Kadang-kadang setelah kita membawa kelinci ke tempat yang jauh yang tadinya kelinci kita normal begitu sampai di tujuan kita taruh di tempat sangkar tiba-tiba telinganya turun sebelah atau keplek Aduh! Ini membuat kita jadi kaget dan kecewa karena penampilan kelinci kita menjadi tidak sempurna dan tidak ganteng atau cantik seperti sedia kalah teman-teman Ada beberapa faktor yang menyebabkan telinga kelinci kita itu turun teman-teman Di sini ada enam faktor yang pertama waktu mengangkat kelinci telinga yang diangkat itu terlalu sakit teman-teman karena dia tidak seimbang waktu mengangkatnya jadi harus kalau mengangkat kelinci itu pertama kaki depannya itu di bawah kaki depannya itu kita masukkan tangan dan digendong agar dia tidak sakit teman-teman faktor yang kedua adalah kelinci kita itu dia lagi waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan mengganggunya seperti anjing atau seperti kucing atau seperti anak-anak yang mau menyerangnya anak kecil misalnya membawa kayu dan sebagainya dia menjadi takut teman-teman jadi telinganya itu difokuskan untuk mendengar yang akan mengganggunya nah faktor yang ketiga ini teman-teman yaitu faktor keturunan mungkin kelinci kalian pernah disilangkan dengan kelinci-kelinci yang telinganya keplek gitu seperti kelinci yang mahal-mahal itu kemungkinan juga itu penyebab beberapa kelinci menjadi keplek sebelah atau telinganya turun sebelah teman-teman kemudian faktor yang keempat yaitu suara bising membuat kelinci kita itu stres teman-teman jadi kalau suaranya itu bising terutama kelinci baru dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat lainnya itu ternyata di tempat yang baru tidak bising maka kelinci-kelinci akan stres teman-teman faktor kelima yaitu cuaca ekstrim terlalu panas misalnya kelinci kita kita kasih teman yang rumahnya kira-kira dari sini sampai ke tempatnya itu bisa 20 kilo maka perbedaan cuaca itu menjadi ekstrim sehingga telinganya bisa turun sebelah atau keplek teman-teman misalnya cuaca di sana itu terlalu dingin atau terlalu panas jadi dari tempatnya pindah tadinya itu panas atau hangat gitu kemudian dipindah ke tempat yang dingin maka dia mengalami namanya cuaca ekstrim nah yang ke enam teman-teman ini kadang-kadang kelinci kita itu disadukan dengan kelinci yang baru kemudian kelinci kita itu diberkelahi begitu dia saling kejar saling gigit sehingga bisa saja telinganya itu tulang telinganya itu bagian pangkalnya itu dia tergigit sehingga dia bisa keplek atau turun sebelah teman-teman nah dari beberapa faktor itu apa-apa saja menyebabkan telinga kelinci itu turun sebelah atau keplek dari sharing kami ini teman-teman bisa menghindarinya sehingga kelinci piaraan kita itu tetap sedap di pandang mata teman-teman demikian yang bisa kami share semoga video kali ini bermanfaat sama teman-teman kalau kiranya bermanfaat silakan di subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar teman yang lain juga bisa mengambil manfaat dari video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati